Dinas Sumber Daya Air atau ASDA Jawa Barat bugara rancang naikkan tarif air permukaan. Rancang naik tarif anu naik bikin pelanggan PDAMT bakal dipaju dina tahun 2020 bikin ngeranjatkan pendapatan daerah. Kebari pihak dinas SDA masih ngeleman gedina tarif anu naik sangkan tengah balukar ke ngabang baluhan masyarakat. Rancang ngundakin tarif dasar air permukaan ditembrakan ku dina Sumber Daya Air atau ASDA Linda Al-Amin dina sawala diskusi Jawa Barat punya informasi atau wajah pri di gedung sate kota Bandung puasalasa pasu sore. Ceklinda tarif dasar cahaya menitih genep puluh rupiah per meter kibi ke hitung handap teing. Kukituna pendapatan asli daerah atau PAD patalijing pemakaian sumber daya alam kawilang minim. Kiu arian numara kecai permukaan karyanya nanya etap pihak industri. Liantik itu etas sumber daya alam teh dipakai pikir nyen cahaya kemasan tepika anu dipakai ku PDAM. Kukituna tarif cahaya PDAM bakal milo naik upamat tarif dasar cahaya permukaan ditayken. Senejan gitu kiwari pihaknya masih ngeleman gedina tarif anu bakal ditayken. Harus mengancuk kepada kajian dan simulasi. Jadi kita tidak bisa sembarangan menetapkan. Karena apa? Karena ini kalau kita tetapkan terlalu tinggi nanti pembunuhnya tidak bisa bayar gitu ya. Kalau terlalu rendah juga tayang kan? Jadi kita harus hati-hati. Linda Ngembohan naik naik tetap tarif T bakal dipit tembyan dinat tahun 2020. Anu gedena bisa ngehontal dua tepikat tiluti kelembatan tarif ayena. Budi Hartati, Bandung TV.